China tembak-tembakan di Laut China Selatan China kembali melakukan latihan militer di Laut China Selatan atau LCS Ini terjadi saat Amerika Serikat melakukan pengintaian di tengah meningkatnya kedegangan di kawasan perairan tersebut Melhasil dari South China Morning Post Kentara Pembebasan Rakyat China atau PLA dilaporkan setidaknya melakukan 3 latihan tembak-menembak di perairan timur dan selatan pulau Hainan dan Teluk Bebu Sejak Rabu 15 Desember 2021 lalu Ini juga dikenal sebagai Teluk Tongkin di Vietnam Latihan tersebut mengikuti latihan tembakan langsung di Laut China Selatan pekan lalu yang berlangsung selama beberapa hari Sebagaimana dilaporkan corong militer PLA People Daibi Dikatakan latihan oleh Armada Laut Selatan PLA termasuk menembakkan senjata utama berburuan ranjau operasi helikopter dan misi penyelamatan Di sisi lain 2 hari sebelum latihan PLA yang dijadwalkan minggu ini Angkatan Udara Amerika Serikat juga bermanukar Paman Sam mengirim pesawat mata-mata RC-135W di atas zona larangan masuk yang ditandai oleh Otoritas Keamanan Maritim China Inisiatif penyelidikan situasi strategis Laut China Selatan Think Tank berbasis yang memantau aktivitas militer di wilayah tersebut Mengatakan pesawat pengintai meninggalkan pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa Jepang Ini terbang di dekat garis pantai Guangdong dan Pulau Hainan dengan patroli yang sangat cocok dengan lokasi latihan PLA yang sangat direncanakan pada selasa Menurut sumber militer yang dekat dengan PLA, latihan tembak-menembak perbaru China seharusnya diadakan awal tahun Tetapi ditunda karena pandemi virus corona Faktor seringnya kunjungan ke wilayah tersebut oleh pesawat dan kapal perang Amerika Serikat juga menjadi pertimbangan Armada Laut Selatan PLA berbasis di Provinsi Selatan Guangdong Dimana parian delta pertama kali muncul di daratan China pada bulan Mei Personel dari armada terperangkap dalam karantina dan pembatasan pandemi lainnya di tengah wabah jenis yang sangat menular Menurut sumber yang meminta anonimitas Jadi mereka harus mengejar dan menyelesaikan target mereka pada akhir tahun katanya China selama ini sudah mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan Konsep sembilan garis putus-putus atau 9-10-land Sekitar 90% wilayah dicap wilayahnya Meliputi area seluas sekitar 3,5 juta km persegi atau 1,4 juta mil persegi Plain teritorial sepihak tersebut tumpang tindih dengan beberapa negara ASEAN dan Taiwan Selain dengan China Laut China Selatan sendiri perbatasan dengan Brunei, Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam Oke bagaimana menurut kalian tentang latihan China ini di Laut China Selatan? Sisipkan pendapat kalian di kolom komentar Oke see you Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!